Annyang ya teman-teman semuanya, welcome back to my channel, balik lagi di channel gue yaitu kita si oh hata-hata Welcome back to Annyang Kipo Jadi di video kali ini gue bakal membahas seputar Kipo teman-teman Jadi di Annyang Kipo kali ini gue bakal ngebahas sedikit tentang Secret Nomor Kabar baik buat para Loki termasuk gue Karena sebentar lagi seperti yang kalian tau kalau Secret Nomor bakalan gambet Album single keempatnya Emang ini bukan kabar baru ya teman-teman Soalnya kenapa teaser foto maupun videonya itu udah dirilis di Instagram dan di Youtube Secret Nomor ofisialnya masing-masing Jadi kalian bisa cek nih yang belum nih Cek sedangkan cek 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 Judul ataupun tema untuk comeback kali ini berjudul Doom Cita Doom Cita Oh my god Disini gue mau ngebahas sedikit tentang konsep yang kemungkinan bakal diambil oleh Secret Nomor pada comeback kali ini teman-teman Disclaimer aja disclaimer diawal ini tuh merupakan perkiraan gue doang ya teman-teman Jadi kalau misalkan ternyata perkiraan gue salah ya Mohon maaf itu cuma perkiraan gue dan kalau pun menurut kalian beda pendapat ya Gak apa-apa namanya juga orang Soalnya kadang nih ya kadang Babayang Yur itu tuh kayak suka nipu kita gitu loh Gak nipu sih kayak Eh salah gitu loh kayak gitu Oke mari kita mulai Tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel gue Yang belum subscribe, like, komen Segera subscribe, like dan juga komen Oke Pertama kali kita lihat foto pertama dari teaser untuk comeback yang Secret Nomor Pertama kali yang di-upload Yang berhasil ngebuat para laki itu kayak Oh my god Comeback Oh my god Seneng banget gitu loh Soalnya kenapa? Kita tuh gak usah nunggu lama-lama banget Kayak tahun kemarin banget gitu Yang kita tuh kudu nunggu Satu tahun Buat nungguin Secret Nomor comeback Mungkin itu juga karena ada masalah sih ya Yang masalah mantan gitu loh Untuk teaser foto pertama ini Yang berhasil menggembarkan Menggembar Menggembarkan para laki adalah Sebuah gambar pintu Yang aura-aura di sekeliling itu penuh dengan aura kayak Warna pink-pink gitu loh Dan kalau kalian berhati ini Ini tuh kalian ingat gak sih Foto teaser pertama waktu di era hudis Itu pun ada kayak aura-aura pinknya gitu kan Jadi kalian gak ingat gak sih Kayak Ada kesamaan gitu loh dari kayak Ya Suasananya gitu loh Suasanya Walaupun ya gak bisa disebut sama sih Cuman kayak ngerasanya tuh Kayak balik lagi gitu loh Ke masa hudis Sekarang liat ke teaser pertama Yaitu di videonya di youtube Dan ini tuh kayak Sempet rame sih Waktu pertama kali Video teaser itu di upload Soalnya Jadi ingat mantan temen-temen Mantan secret number gitu loh Mantan kita semua Mantan bias gue juga Kenapa? Di video teaser ini tuh menunjukkan Inisial huruf yaitu Dia bertuliskan deh Kalian tau kan kalau mantan gue inisialnya deh Sempet kayak Hah? Deniz kah? Ini kah? Gitu Cuman kalau gue sempet mikirnya itu Cuman keduanya itu Ah mungkin deh itu dari kata Dor Kan di foto teasernya itu kan Menunjukkan pintu ya Mungkin Dor Tapi ternyata itu adalah Untuk nama MV atau pelagu Untuk single keempat ini Yaitu Dung Cita Lanjut ke teaser foto lagi Pagi gue tadi Teaser foto per membernya Udah keluar semua Tapi ada salah satu foto Yang kayak Meyakinkan banget gue Kalau emang konsepnya tuh Bakal balik lagi ke hudis Teman-teman Yaitu Kembalinya Sponny seorang Dita Kalian tau kan Kalau Dita itu pertama kali Debut Ataupun Jadi member secret number Debut gitu loh Di MP hudis Sampai MP got the boom Itu dia itu kayak Berponi Cuman kalau pas waktu Ke single album yang ketiga Yaitu di viral satu day Dia lepas poni Teman-teman Dan ternyata Di album single keempat ini Dia balik lagi Berponi teman-teman Berponi Kalian Ngerasa gak sih Kalau mereka tuh Fotonya itu nih Ini sama ini Mirip gak sih Kayak gak ada yang berubah ya Tetep cantik Cute Kalau boleh jujur Gue tuh lebih seneng banget Kalau melihat Dita tuh Berponi Dan gue teneng banget Pas waktu ngelihat teaser Dia keluar Dan ternyata Teaser Dita itu Berponi Cutenya itu keluar lagi Gitu lah Gue gak bilang Kalau Dita tanpa poni Itu jelek ya Cuman pribadi gue sendiri Lebih suka Kalau Dita itu Berponi teman-teman Soalnya itu kayak Lebih cute aja Gitu loh Kayak ngeliatnya Oh gemes Gak pake poni Kan dia keliatan Lebih dewasa Dan lagi dilihat Dengan foto teaser Para member yang lainnya Jauh banget sama foto teaser Waktu di viral satu day Ya iyalah ya Konsepnya aja Kayaknya ini bakal Beda jauh Kalau di teaser Fire 1 day itu Kan mereka lebih Full color Berwarna banget Kalau ini tuh Wow Savage Teman-teman Semuanya tuh kayak Wow Wow Bilang banget sih Gue gak tau sih ya Teman-teman Apakah musik yang ada Di teaser video di Youtube ini Bakal dimasukin gak Di MV nanti Secret Number Di album Secret Number ini Cuman kalau Iya Dan kemungkinannya Iya Musiknya itu tuh Bakalan 180 derajat Berbeda banget Sama yang kemarin Dan gue yakin Konsepnya bakal Agak Mirip dengan Konsep yang pertama Di era Cuman sekali lagi Inget ya Jangan 100% percaya Sama Babe Anggur Soalnya kadang Dia nipu-nipu Kita gitu loh Pokoknya Kalau dari musik Yang teaser video Yang ada di Youtube Itu tuh 100% bakal mirip Dengan Gak 100% juga sih Pokoknya Kemungkinan bakal mirip Konsepnya dengan Hoodies Atau bahkan Lebih 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 badass Lebih safe voice Lebih-lebihnya Soalnya Yang terakhir kalipun Foto teasernya Udah keluar nih Pemember Pakaiannya Anjir Nih Udah dikonfirmasi Bakalan Savage Bakalan Girl Crush lagi Bakalan Pokoknya mirip lah Konsepnya dengan Hoodies Makin penasaran kan ya Robo Gue juga penasaran banget Jadi mari kita tunggu Bareng-bareng Dan kalau kalian yang punya Kayak uang lebih Boleh dong PO Kita dukung Secret Number Kita dukung Dita Kita dukung temen-temen Secret Number Pariloki semua Kalau ada yang Lebih Ikut PO album Kalau gue Kayaknya Kayaknya gak bisa Ikut PO lagi deh Kita lakuin Yang bisa kita lakuin Kalau emang kita gak bisa Beli album juga Gapapa Sedih Oke thank you for watching Dadah Gimana menurut kalian Apakah Bakal kayak gitu Atau Malah Enggak Comment di bawah Thank you for watching Dadah